Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riva de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bihun goreng Yang bisa dijual dengan harga 3 ribuan aja Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi Atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini, aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu, di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian Untuk bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, kukwer, dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk Mito Electronik dan Stain Kukwer Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya Stain Kukwer dan juga Mito Electronik yang asli Ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 350 gram bihun jagung Kemudian 1 buah wortel 1 batang daun bawang 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 saset kaldu bubuk Setengah saset lada bubuk Dan 1 saset kecil kecap manis Langkah pertama langsung aja Untuk wortelnya kita potong-potong dulu kecil-kecil seperti ini Dan untuk memotongnya ini aku gunakan Diamond Knife Set dari Stain Kukwer 1 set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya Untuk daun bawang kita potong-potong dengan ketebalan sekitar setengah cm Sedangkan untuk bawang merah kita iris-iris Dan untuk bawang putihnya kita cincang halus Langkah berikutnya untuk bihun jagung kita siram dengan air panas Setelah itu diuraikan Setelah diuraikan kemudian kita tiriskan Langkah berikutnya panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis Kemudian kita tumis dulu bawang merahnya sampai harum Kalau bawang merahnya udah harum baru kita masukin bawang putihnya Dan kita tumis sampai setengah matang Dan untuk menumisnya ini aku gunakan wok pan onyx series diameter 32 cm Dengan 6 lapisan granit kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya Oke kalau bumbunya udah setengah matang langsung aja kita masukin wortel Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai wortelnya matang Setelah itu tambahkan 1 saset kaldu bubuk Setengah saset lada bubuk Dan 1 saset kecil kecap manis Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata Setelah itu tambahkan bihun jagung yang sudah ditiriskan Lalu aduk lagi sampai bihun jagungnya benar-benar tercampur rata dengan bumbunya Dan terakhir tambahkan daun bawang Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan daun bawangnya layu Kemudian angkat dan matikan kompornya Langkah berikutnya untuk wadah ataupun kemasannya Kita gunakan kertas nasi yang dibagi jadi 2 bagian seperti ini Setelah itu kita lipat Dan ini melipatnya sama aja dengan kita membuat perahu kertas Kemudian bihun yang sudah dimasak tadi Langsung aja kita masukin ke dalam wadah yang sudah dibuat Dan kita tutup rapat dengan cara seperti ini Jangan lupa di step plus dulu Dan supaya lebih menarik lagi bisa kalian tambahin stiker seperti aku Ini dia hasilnya bihun goreng yang aku buat Gimana cara bikinnya gampang banget kan Ini bisa kalian jual dengan harga 3 ribuan aja Dan ini biasanya aku banyak temuin di tukang-tukang nasi uduk Nah ini laris banget tiap hari Dan untuk harga jualnya bisa kalian jual antara harga 3 ribu sampai dengan 5 ribu rupiah Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat Untuk masa ketahanannya ini cuma tahan 1 hari aja Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa